Hai teman-teman selamat pagi Oke kali ini saya diberi kepercayaan nih bersama Bro Martin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menarik buat kalian semua yang ada di rumah Mungkin saat ini kita keadaannya ya mungkin di luar sana agak mencekam ya dan menakutkan Tetapi kita percaya ada sesuatu hal penting yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita Oke kali ini saya ditemani Bro Martin akan membahas sesuatu yang hal yang menarik nih Khususnya buat kita orang percaya atau orang Kristen nih yang percaya pada Tuhan Yesus Dan unsur penting itu adalah apa kira-kira berdoa Ya jadi mungkin teman-teman sudah belajar nih dari teman-teman yang lain tentang bagaimana kita bertobat Bagaimana kita menyembat Tuhan Tetapi kali ini kita akan membahas tentang berdoa Oke jadi ada beberapa hal menarik nih tentang doa Jadi teman-teman harus belajar nih berdoa itu apa dan bagaimana Dan mungkin saya bersama Bro Martin akan menjelaskan secara singkat apa yang saya ketahui tentang doa Secara singkatnya aja mungkin kedepannya beberapa teman kita akan menjelaskan secara signifikan ya Tetapi secara pribadi untuk saya dan Bro Martin kan Apa sih yang saya ketahui tentang doa itu Nah kira-kira gimana kita akan bahas dari mana dulu Gimana nih Bro Martin Kira-kira doa itu gimana sih Nah kalau doa itu untuk komunikasi kita kepada Tuhan Nah kalau melalui doa kita bisa melalui berhubungan dengan Tuhan Yang beka di isi hati kita kepada Tuhan Jadi intinya aja komunikasi kita Nah ya jadi yang pertama nih yang disampaikan oleh Bro Martin bahwa Ternyata doa itu kita pakai untuk komunikasi dengan Tuhan Nah kalau kita jabarkan nih contohnya nih Kita punya HP nih handphone Nah kira-kira fungsi handphone ini apa kira-kira Yaitu untuk alat komunikasi Jadi misalnya nih teman-teman mau menelpon seseorang Contohnya aja nih orang tua Orang tua teman-teman di rumah Atau siapapun Kira-kira kalau teman-teman mau menyampaikan sesuatu ke orang tua Yang jauh aja lah gitu Pasti kita menggunakan HP untuk berkomunikasi Betul sekali Iya demikian dengan Tuhan Tuhan menyediakan satu alat yang kita gunakan untuk menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan Yaitu berdoa Oke jadi teman-teman yang di rumah Kita sudah mengerti nih ternyata berdoa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan Oke yang berikutnya nih Kira-kira Bro Martin Susah gak berdoa itu? Ya kalau saya gak susah berdoa Nah berdoa itu gak susah sih Karena doa itu kayak Kita itu ibarat itu kayak bicara biasa Kayak kita umur biasa gitu Nah begitu juga kalau kita berdoa kepada Tuhan umur biasa aja gitu Iya jadi mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman Saya gak bisa berdoa karena susah gitu Jadi intinya gini Kalau kalian mau berdoa itu kalian seperti bicara kepada orang lain Intinya ya ngobrol Jadi jangan berpatokan bahwa Kalau saya mau berdoa itu Saya harus bikin kata-kata yang bagus Saya harus merangkai ucapan yang kiranya didengar oleh Tuhan Dan ternyata menurut saya nih ya Doa tidak harusnya begitu teman-teman Jadi kalau kita berdoa itu Kira-kira apa yang Tuhan lihat Saat kita berdoa Pasti isi hati kita Nah ternyata saat kita berdoa itu bukan ucapan kita Yang Tuhan lihat itu adalah hati kita Nah jadi apa isi hati kita kepada Tuhan Itu yang kita sampaikan Nah berikutnya Saya mau tanya nih pada Brother Martin Biasanya kan ada teman-teman nih Di luar sana yang pernah bertanya sama saya Haruskah saat kita berdoa itu Bicara atau mengeluarkan suara Kira-kira gimana Yang penting isi hati kita Gak harus sih Kalau mau berdoa itu gak harus ngomong gitu Yang penting hati kita itu Nah ini hal menarik berikutnya nih teman-teman Ternyata tidak selamanya Kalau kita berdoa itu harus Mengeluarkan suara Tetapi ada saatnya juga mungkin Kita ya mungkin bicara dalam hati Menyampaikannya lagi Tuhan Jadi teman-teman harus yakin nih Jadi mulai sekarang belajar Berdoa itu gimana Jadi di dalam Alkitab itu banyak contoh-contoh doa Yang bisa teman-teman pelajari Jadi mulai sekarang belajar Bahwa dalam pikiran kita Menanamkan bahwa doa itu tidak sulit Jadikan doa itu menjadi gaya hidup kita Dan satu lagi nih yang saya saranin ke teman-teman Bahwa lakukanlah setiap aktivitas kalian Itu sebelumnya itu didahuri oleh doa Jadi contohnya nih bro Martin Kapan aja biasanya kita bisa berdoa nih Kapan aja penting Mau kerja, mau seterahat Kita bisa berdoa Ya jadi intinya bahwa Segala sesuatu yang kita kerjakan itu Harus didahuri oleh doa Nah gini teman-teman Misalnya teman-teman mungkin Saat ini baru belajarkan Doa itu mungkin Bagi teman-teman itu masih terasa sulit Mungkin teman-teman bisa belajar dulu Dari mana doa itu Contohnya kita mau makan Pasti kita berdoakan Pastinya begitu Tapi aktivitas-aktivitas umum Yang biasanya kita lakukan Seperti bangun tidur Sebelum tidur Makan Pergi sekolah Atau berkegiatan lain Mungkin saat ini Kita Nggak pergi sekolah Atau kita belajar dari rumah Sebelum kita belajar dari rumah Kita harus berdoa Mungkin contohnya Tuhan Berkati saya Saya mau belajar Kiranya Tuhan memberkati pikiran saya Sehingga saya belajar dengan baik Amin Nggak usah panjang-panjang Tetapi teman-teman harus belajar Berdoa dengan baik Sampaikan kepada Tuhan Apa isi hati teman-teman Jadi mungkin itu saja Dari kami bersama Bro Martin ya Mungkin teman-teman harus belajar nih Sekarang Jadikan doa itu aktivitas yang menyenangkan Mungkin teman-teman bisa mulai dari Sebelum makan Sebelum tidur Bangun tidur Teman-teman berdoa Nggak usah panjang-panjang Tetapi Sampaikanlah Apa yang menjadi kerinduan teman-teman Atau Nggak Belajar Setiap aktivitas Ya apapun itu Dahulu dengan doa Jadi itu saja Yang kami bagikan Saat ini Kiranya teman-teman Bisa belajar Mulai dari sekarang Dan saya harap Apa yang kami bagikan Memberkati teman-teman Oke Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Kiranya teman-teman Selalu belajar berdoa Amen Ya Oke Sebelum kita tutup Acara ini Ada baiknya kita berdoa Agar teman-teman juga Di rumah Belajar berdoa Menyelesaikan sesuatu Juga bisa Ditutup dalam doa Oke Kita akan berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Atas pemeliharaan Ya Tuhan Dalam kehidupan kami Saat ini Ya Tuhan Kami sudah Belajar Ya Tuhan Kami sudah Membahas tentang doa Kiranya kami Mengerti Dan kami mau Belajar Ya Tuhan Agar kami bisa Berdoa Senantiasa Kepadamu Terima kasih Tuhan Yesus Ajari teman-teman kami Yang ada di rumah Agar mereka Senantiasa Ya Tuhan Tahu berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amen Oke teman-teman Sekian video ini Kiranya teman-teman Senantiasa Menjaga kesehatan Dan jangan lupa Jangan keluar-keluar Kalau Tidak ada kepentingan Oke itu saja Sampai jumpa Tidak ada kepentingan 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 Terima kasih.